Intro Kabar mengejutkan datang dari mantan pelatih Surabaya Bin Samator di Proliga 2023, Rian Masajedi, yang tertarik untuk melatih tim Nas Foli Indonesia. Dalam unggahan instastory sang pelatih, Rian Masajedi memiliki alasan tersendiri mengapa ingin menukangi tim Nas Foli Indonesia, khususnya di sektor putra. Sebagaimana yang diketahui, tim Nas Foli Putra Indonesia saat ini dipegang oleh pelatih asal Cina, Jeff Jiangjie. Secara prestasi, Jeff Jiangjie tidak mengecewakan. Dia mempersembahkan dua keping medali emas SEA Games 2021 dan 2023, membawa Indonesia menjadi juara Sive League 2023 dalam dua putaran, hingga mengantarkan Jakarta Bayangkara Presisi yang mewakili Merah Putih meraih juara kedua alias runner-up di AFC Club Mens. Volleyball beberapa waktu lalu, hanya saja dibalik gelimang prestasi yang diraih, Ada beberapa target gagal direalisasikan oleh Jeff Jiangjie bersama tim Nas Foli Putra Indonesia. Tahun ini contohnya, Gio Zulfikri dan kolega gagal menjadi juara AFC Chalenge Cup, tak bisa menembus enam besar di Asian SR Men's Volleyball Championship, dan terakhir gagal total di Asian Games 2023. Kendati demikian, posisi Jeff Jiangjie sebagai pelatih masih adem ayam. Hingga terbaru, Rian Masajedi membuat pernyataan yang dapat menimbulkan kegaduhan di kalangan pecinta bola voli tanah air. Rian Masajedi, pelatih berkebangsaan Jepang ini tertarik untuk menggantikan Jeff Jiangjie. Saya bermimpi suatu saat mendapat kesempatan melatih tim Nas Indonesia, banyak sekali pemain potensial di sana, unggah mantan pelatih Surabaya Bin Samator tersebut. Secara pengalaman, Masajedi tak kalah dari Jiangjie. Bahkan dia dikatakan memiliki satu keunggulan yang tak dimiliki pelatih tim Nas Volley Putra Indonesia kini. Yap, Rian Masajedi besar dan mengembangkan karir kepelatihannya di Liga Volley terbaik Asia, yakni di Jepang. Sejumlah klub Liga Volley Jepang seperti VC Nagano Tridens, Fukuoka Winning Spirits, dan Jack Stings menggunakan jasa pelatih kelahiran 1 April 1976 tersebut. Artinya, ini menjadi keuntungan bagi Indonesia dapat merasakan gaya kepelatihan dan kultur pelatih yang kenyang menukangi tim Volley di Jepang. Apalagi secara personal, Masajedi mengenai Rivan Nurmulki. Pevolley asal Jambi ini pernah bahu-membahu bersama Rian Masajedi sebagai pemain pelatih saat keduanya bahu-membahu di VC Nagano Tridens musim 2020. Lantas bagaimana potensi Jiang Zhe digantikan Masajedi? Jika dikomparasikan secara target, Jeff Jiang Zhe memang memberikan prestasi mentereng, khususnya di lingkup Asia Tenggara. Namun saat mengawal tim Nas Volley Indonesia berlaga di kompetisi elite level Asia, mega proyek yang dicanangkan PVC kepada Jeff Jiang Zhe tidak ada yang terrealisasi di tahun 2023. Menarik untuk disimak apakah PVC memberikan respons atas ketertarikan Rian Masajedi, atau justru memilih untuk tetap mempercayakan posisi pelatih kepada mantan pelatih Lafani tersebut. Di sisi lain, Ketua PT PVC, Imam Sujarwo, enggan mengorbankan pelatih tim Nas Bola Voli Putra Indonesia, Jeff Jiang Zhe, demi Rivan Nurmulki. Jeff Jiang Zhe telah melatih tim Nas Bola Voli Putra Indonesia selama setahun belakangan setelah membawa Bogor Lafani menjuarai Proliga 2022. Nahoda asal Cina tersebut berhasil mempersembahkan medali emas SEA Games 2021 Vietnam yang digelar pada Mei 2022 dan SEA Games 2023 Kamboja kepada tim Nas Bola Voli Putra Indonesia. Imam menceritakan bahwa Rivan Nurmulki menolak untuk membela tim Nas Bola Voli Putra Indonesia dalam kejuaraan Bola Voli Putra Asia 2023 di Iran pada 19 hingga 26 Agustus 2023. Rivan Nurmulki disebutkan mengeluhkan pencoretan pemain dan merasa tidak cocok dengan kepemimpinan Jeff Jiang Zhe di tim Nas Bola Voli Putra Indonesia. Prestasi pelatih kami kan dua kali medali emas SEA Games. Masa kami mau ganti pelatih yang bagus? Masa kami harus korbankan satu orang? Imbuh Imam Semoga biasa Langkah biasa Saya Bos